Jika menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kita misalkan pecahan yang dimaksud sebagai A per B. Selanjutnya, jika pembilangnya ditambah 3 dan penyebutnya ditambah 4, maka menjadi A plus 3 per B plus 4. Hasilnya sama dengan 2 per 3. Kemudian kita kalikan silang, 3 dikalikan A plus 3, hasilnya 3A plus 9. 2 dikali B plus 4, sama dengan 2B plus 8. Kemudian kita pindah ruas menjadi 3A min 2B, sama dengan min 1. Selanjutnya yang diketahui berikutnya, jika pembilangnya ditambah 2 dan penyebut dikurang 1, berarti A plus 2 per B min 1, hasilnya akan menjadi 3. Kemudian kita kalikan silang, A plus 2 sama dengan 3 dikali B min 1, hasilnya 3B min 3. Kita pindah ruas jadi A sama dengan 3B min 5. Selanjutnya kita kerjakan dengan metode substitusi, didapatkan 3A min 2B sama dengan min 1, kemudian A kita masukkan 3B min 5. 3 dikali 3B min 5, dikurangi 2B sama dengan min 1, kita kalikan 9B min 15 min 2B sama dengan min 1, 9B dikurangi 2B jadi 7B, sama dengan min 15 min daruas jadi positif, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Maka didapatkan B sama dengan 14 bagi 7, selanjutnya untuk mendapatkan nilai A kita substitusi ke persamaan yang kedua, A sama dengan 3B min 5, sama dengan 3 dikali 2, dikurangi 5, sama dengan 6 dikurangi 5, hasilnya 1. Maka dapat disimpulkan pecahan tersebut adalah 1 per 2. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.